cara mengukur celana agar hasilnya sama persis dengan contohnya pertama ukur lingkar pinggangnya kemudian ukur lingkar panggulnya lurus dengan bagian bawah resleting ukur bagian pesak, kita ukur pesak bagian depan mulai dari bawah ban pinggang sampai ke batas jahitan bawah dan untuk pesak bagian belakang kita ukur dari batas yang tadi sampai ke batas ban pinggang selanjutnya kita ukur panjang celana sama seperti pesak tadi diukurnya mulai dari bawah ban pinggang kemudian berikutnya kita ukur lingkar kaki bagian bawah kemudian lingkar lutut setelah ukuran sudah didapat baru kita rumuskan dan ini adalah ukuran yang tadi sudah kita dapatkan sekarang aku kasih contoh cara merumuskannya caranya mudah saja tinggal kita bagi 2 saja lp dibagi 2 38 dibagi 2 sama dengan 19 lpa 52 tidak perlu dirumuskan untuk pesaknya untuk pesaknya untuk bagian depan kita kurangi 1 sama dengan 24 untuk pesak belakang dia sama persis tidak perlu kita rumuskan lagi yang perlu kita rumuskan adalah lingkar kaki bagian bawah kita kalikan 2 19 kali 2 pakai kalkulator saja 38 hasilnya dan 38 ini masih kita rumuskan lagi kita kurangi 4 dan bagi 4 oke disini ketemu 8,5 untuk lingkar lututnya sama sama persis secara pembagiannya jadi pertama dikali 2 kemudian hasilnya kita kurangi 4 dan dibagi 4 46 kurangi 4 kemudian kita bagi 4 disini hasilnya 10,5 kemudian yang paha ini 30 kali 2 60 dikurangi 4 dibagi 4 14 untuk tutorial polanya di video berikutnya ya untuk kamu yang membutuhkan tutorial cara ukur yang lain kalian bisa masuk aja ke playlist kita klik playlist kemudian kalian cari cara mengukur nah disini kita klik aja disini ada beberapa video yang sudah pernah aku buat tentang cara mengukur sederhana barangkali kalian suka untuk mencoba lalik1 jika dikasih nanti terima kasih Terima kasih.